Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih, baik yang hadir di dalam gereja Graha Maria Anai Wilangkani ini, ataupun pencinta Graha Maria Anai Wilangkani yang hadir dalam perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi akan segera kita mulai dipimpin oleh Romo Ignatius Loyola Madio Utama. Maka marilah kita memasuki dalam perayaan Pasca ini dengan diawali dengan perayakan lilin Pasca dimulai dari pintu utama. Maka kami mohon kepada kita semua untuk berdiri dan menghadap ke pintu utama. Syukur kepada Allah Terima kasih telah menonton! Syukur kepada Allah Terima kasih telah menonton! Syukur kepada Allah Kita bernyanyi 672 Puji syukur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hai mahluk semua Pujilah Tuhan kita Alleluia, 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 pujilah kelagungannya Alleluia, 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 Alleluia Berkau di seluruh dunia Suratlah Alleluia, 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 Alleluia Nyanyilah bersama dengan iringan suli Alleluia, 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 Pujilah kekuatannya Alleluia, 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 Alleluia Alleluia, berkau dan berdusaranya Suratlah Alleluia, 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 Alleluia Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus Cinta kasih Allah dan persekut Tuhan Roh Kudus Saudari dan saudara sekalian Selamat pagi dan selamat pascah Kita berkumpul bersama pada pagi hari ini Sebagai umat beriman yang mengimani bahwa Yesus yang telah dibunuh dengan keji itu Telah dibangkitkan oleh Allah sendiri Untuk memberikan harapan baru bagi masa depan kita Merayakan pascah juga berarti menyadari kembali bahwa Sebagai umat kristiani kita mempunyai tanggung jawab Untuk mewartakan kebangkitan Kristus itu melalui cara hidup kita Melalui apa yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari Oleh karenanya marilah kita hendik sejenak Untuk mensyukuri rahmat Allah itu Dan sekaligus memohon agar hidup kita Sungguh dapat menjadi kesaksian akan kebangkitan Kristus Kepada orang-orang yang kita jumpai dalam perjalanan hidup kita Menyadari bahwa Kadangkala saya dan mungkin Anda Lebih suka berjalan sendiri Mewartakan hidup kita daripada mewartakan hidup Kristus Dengan kerendahan hati marilah kita mohon Ampun kepada Allah dan kepada satu sama lain Saya mengaku kepada Allah yang maha kuasa Dan kepada saudara sekalian Bahwa saya telah berdosa Dengan pikiran dan perkataan Dengan perbuatan dan kelalaian Saya berdosa Saya berdosa Saya sungguh berdosa Oleh sebab itu Saya mohon Kepada Santa Parohan Maria Kepada para malaikat dan orang kudus Dan kepada saudara sekalian Supaya mendoakan saya Kepada Allah Tuhan kita Allah kita yang maha pengasih dan maha penyayang Berkenan mengampuni segala dosa kita Memperbari hidup kita Serta membawa kita semua Kedalam kehidupannya yang kekal Amin Ukur nomor 1038 Ya Tuhan Kasihanilah kami Ya Tuhan Ya Tuhan Kasihanilah kami Ya Tuhan Kasihanilah kami Ya Tuhan Kasihanilah kami 1039 Kemuliaan kepada Allah Di surga Dan damai di bumi Kepada orang Yang berkenan Kepadanya Kami memuji di kau Kami menyempurkan di kau Kami menyembah di kau Kami bersyukur kepadamu Karena kemuliaanmu yang besar Ya Tuhan Ya Tuhan Raja surga Allah Bapak yang maha kuasa Ya Tuhan Yesus Kristus Putera Allah yang tunggal Ya Tuhan Ya Tuhan Tuhan Allah Anak domba Allah Putera Bapak Kau yang menghapus dosa-dosa dunia Kasihanilah kami Kau yang menghapus dosa-dosa dunia Kaburkanlah doa kami Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia Engkau yang duduk di sisi kanan ala Bapak Kasihanilah kami Hanya engkau yang duduk Hanya engkau Tuhan Tuhan Hanya engkau Lampak tinggi Tuhan Yesus Kristus Bersama dengan Kau yang menghancurkan Kau kuliah Tuhan Yesus Kristus Dalam kemuliaan Alam Bapak Amin Alam demand Alamبي Marilah berdoa Alah Bapak kami sumber kehidupan sejati Hari ini putramu kau bangkitkan dari kematiannya Dengan itu engkau membukakan pintu kehidupan abadi Bagi kami semua Kami mohon perkenankanlah kami merayakan kebangkitannya Dengan penuh rasa syukur Dan semoga karenanya kami diperbarui oleh rohmu Serta dibangkitkan dan diberi kehidupan baru Dengan sinar cahayamu Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus putramu Tuhan kami Yang bersama dengan Diko Dalam persatuan roh kudus Allah sepanjang segala masa Amin Marilah kita dengarkan sabda Tuhan Bacaan dari kisah para rasul Sekali peristiwa Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Cornelius Di sana Petrus berkata Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Judea Mulai dari Galilea Sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes Iaitu tentang Yesus dari Nazaret Bagaimana Allah mengurapi dia Dengan roh dan kuat kuasa Yesus itu Yesus itulah yang berjalan berkeliling Sambil berbuat baik Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai Iblis Sebab Allah menyertai dia Kami adalah saksi dari segala sesuatu Yang diperbuat Yesus di tanah Judea Maupun di Yerusalem Dia telah dibunuh Dan digantung pada kayu salib Tetapi Allah telah membangkitkan dia Pada hari yang ketiga Dan Allah berkenan Bahwa ia menampakkan diri Bukan kepada seluruh bangsa Tetapi kepada saksi-saksi Yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah Iaitu kepada kami Yang telah makan dan minum bersama dengan dia Setelah ia bangkit dari antara orang mati Dan Yesus telah menugaskan kami Memberitakan kepada seluruh bangsa Dan bersaksi Bahwa dialah yang ditentukan Allah Menjadi hakim Atas orang-orang hidup Dan orang-orang mati Tentang dialah semua nabi bersaksi Bahwa barang siapa percaya kepadanya Ia akan mendapat pengampunan dosa Oleh karena namanya Demikianlah sabda Tuhan Pada hari ini Tuhan bertindak Mari kita rayakan Dengan gembira Pada hari ini Tuhan bertindak Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik Tuhan bertindak Tuhan bertindak Tuhan bertindak Mari kita rayakan Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan Pada hari ini Tuhan bertindak Mari kita rayakan dengan gembira Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru Hal itu terjadi dari pihak Tuhan Suatu perbuatan ajaib di mata kita Pada hari ini Tuhan bertindak Mari kita rayakan dengan gembira Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose Saudara-saudara Kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus Maka carilah perkara yang di atas Dimana Kristus berada Duduk di sebelah kanan Allah Pikirkanlah perkara yang di atas Bukan yang di bumi Sebab kamu telah mati Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah Kristuslah hidup kita Apabila ia menyatakan diri kelak Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia Dalam kemuliaan Demikianlah sabda Tuhan Hai umat Kristen pujilah Kristus sang kurban pasca Jempa menembus tumba Kristus yang tak berdosa Mendamaikan kita Dengan Bapak Maut dan kehidupan Desyat saling menyerah Sang hidup yang mati Bangkit jaya Katakan Maria Katakan Maria Katakan Maria Yang kau lihat di jalan Kubur dan kemuliaan Sang Kristus yang hidup Serta bangkit Saksinya malaikat Kain pelu dan kafan Kristus harapanku bangkit Mendahului kegalilea Kita yakin Kristus bangkit Dari kematian Kau Raja Kau Raja pemenang Kasihanilah Kita berdiri Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Mari kita merayakan perjamuan pasca, sebab Yesus Kristus sudah dikurubankan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Santo Yoana. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus terbaring. Kata malekat itu kepadanya, Ibu, mengapa aku menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia sekarang diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu kalau itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkannya, supaya aku mengambilnya. Tuhan, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapak, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapamu dan kepada Bapakku, kepada Allahku dan kepada Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada para murid, Aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, berpujilah Kristus. Saya mengenal seorang tokoh katolik di Jakarta. Beliau juga seorang dosen, bahkan guru besar di sebuah universitas negeri yang terkemuka. Sekitar 15 tahun yang lalu, diadakan pemilihan rektor di universitas itu. Banyak dosen tahu bahwa Bapak ini memang sangat memiliki kompetensi yang tinggi untuk menjadi rektor di universitas itu. Hanya ada satu kesulitan, yakni bahwa ia seorang katolik. Maka banyak dosen yang mendatangi dia untuk menyampaikan dukungannya, agar dia mau maju menjagukan diri menjadi rektor. Dengan syarat mereka akan mendukung dia kalau ia mau melepaskan nama baptisnya dari namanya itu. Mendengar itu dosen tersebut marah mengebrak meja dan mengusir dosen-dosen itu sambil berkata, Minggat kamu semua, saya tidak peduli dengan jabatan rektor. Bagi saya beriman kepada Kristus adalah segala-galanya. Dan memang ia tidak pernah terpilih menjadi rektor, akan tetapi dia menjadi murid Yesus yang dapat diandalkan. Saudara-saudari sekalian, saya tidak tahu apakah di dalam hidup Anda kadangkala ada tawaran-tawaran yang mirip dengan itu. Mungkin ada seorang pemuda ganteng yang mendekati Anda mengatakan, Dik, aku mau menjadi suamimu asalkan kamu pindah agama. Atau ada teman-teman yang mengatakan, Ngapain susah-susah belajar, Toh bisa browsing di internet, Lalu nanti copy paste saja, Itu lebih mudah daripada susah-susah belajar. Mengapa kita harus susah-susah menolong orang-orang lain, Yang pentingkan kita sendiri hidupnya makmur dan serba kecukupan. Mengapa kita harus berjuang dengan kejujuran, Sementara kalau nyogok itu jauh lebih mudah, Dan lebih gampang, lebih cepat juga. Ada banyak gudaan-gudaan seperti itu, Dan kadangkala saya dan mungkin Anda tergiur terhadapnya. Nah, Injil hari ini bercerita mengenai apa arti pascah itu. Pascah pertama-tama berarti perjumpaan dengan Yesus yang telah dibangkitkan. Sekaligus pascah berarti pergi, Sedia pergi untuk diutus, Mewartakan kebangkitan Kristus itu, Seperti yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Banyak orang berpikir, Kalau para rasul yang pertama itu adalah laki-laki murid Yesus itu, Salah besar. Rasul pertama dan utama adalah Maria Magdalena. Karena arti rasul adalah orang yang mengalami kebangkitan Kristus, Dan setelah mengalaminya, Ia rela pergi untuk mewartakan kebangkitannya itu. Dan Injil menuturkan, Itulah Maria Magdalena. Dan baru kemudian para murid laki-laki itu. Anda dan saya sudah mengalami kebangkitan Kristus itu. Dan mengakuinya ketika kita dibaptis, Entah ketika kita masih bayi atau sudah dewasa. Dengan menerima pembaptisan, Seperti diajarkan oleh gereja, Anda dan saya diutus oleh Tuhan sendiri, Untuk melibatkan diri, Di dalam karya keselamatan, Yang dipercayakan oleh Allah, Melalui gerejanya. Hal itu diungkapkan di dalam dokumen konsilifatikan kedua, Konstitusi Dogmatis Mengenai Gereja, Atau yang sering disebut dengan Lumen Gentium nomor 33. Dan diulang kembali, Di dalam dekret mengenai kegiatan kerasulan kaum awam, Apostolikam Actuositatem nomor 3. Dan persis poin ini, Yang kerap kali tidak dipahami, Oleh semua orang katolik, Yang telah menerima baptis. Karena, Kerap kali hanya diajarkan bahwa, Dengan menerima sakramen baptis, Kita diampuni segala dosa kita, Dihapuskan dosa asal kita, Dan oleh karenanya kita diselamatkan. Tentu pandangan itu benar, Tapi hanya separuh, Dari seluruh kebenaran, Mengenai pembaptisan itu. Karena, Unsur yang sangat penting, Dari pembaptisan justru, Anda dan saya, Diutus oleh Allah sendiri, Untuk terlibat, Di dalam kerasulan gereja. Lalu apa konkretnya bagi kita? Kita tahu, Bahwa selama pandemi ini, Begitu banyak orang, Kehilangan pekerjaan, Dan bahkan kehilangan usaha. Akibatnya, Hidup terasa, Semakin berat. Hal ini diperburuk, Dengan adanya perang, Yang dilancarkan oleh Rusia, Melawan Ukrania, Yang mengakibatkan, Harga pangan di seluruh dunia, Harga bahan bakar, Di seluruh dunia, Naik. Akibatnya, Orang-orang yang pendapatannya, Pas-pasan, Sungguh, Sangat, Menderita. Hal ini, Bila tidak ditangani dengan bijak, Bukan hanya oleh pemerintah, Tetapi juga oleh Anda dan saya, Dapat menimbulkan, Kegaduan dan bahkan, Kekerasan, Di dalam hidup bersama, Di dalam masyarakat. Oleh karenanya, Kita perlu berrefleksi, Pada siang hari ini. Sementara, Peristiwa Pasca, Memberikan harapan baru, Kepada para pengikut Kristus, Dan seluruh umat manusia, Mengenai masa depan mereka, Ternyata, Situasi masyarakat, Justru, Membunuh, Harapan baru itu. Ada dua hal, Antara lain, Yang dapat membunuh harapan baru itu. Yang pertama adalah, Kemiskinan, Dan yang kedua, Adalah kebodohan. Dan dua hal itu, Berkelindan, Terkait, Satu sama lain, Tidak dapat dipisahkan. Kita tahu sekarang, Dengan adanya, Kuliah online, Dan sekolah online, Banyak sekali, Anak dan mahasiswa, Yang tidak bisa mengikuti. Karena dua hal, Mereka tidak dapat membeli, HP, Untuk mengikuti kuliah itu. Dan, Kalaupun bisa membeli, Jaringan, Wi-Fi, Dan gelombang radio, Yang memancarkan, Sinyal-sinyal itu, Tidak cukup kuat, Di pelosok-pelosok tanah air. Diperburuk oleh, Orang tua yang tidak mampu, Mendampingi anak-anak mereka belajar, Entah karena mereka harus bekerja, Atau, Karena, Mereka memang tidak mampu, Untuk mendampingi pendidikan anak-anaknya. Sehingga, Banyak anak, SD, SMP, Yang memahami, Kuliah online berarti, Sama sekali tidak kuliah, Sama sekali tidak belajar, Mereka, Berada di jalan-jalan, Entah ngamen, Entah menjual koran, Dan sebagainya. Akibatnya apa? Mereka, Semakin, Tertinggal. Waktu, Masih di Jawa, Saya mengimbau, Kepada orang-orang katolik. Dalam situasi seperti itu, Bisakah kita sebagai orang-orang katolik, Mengumpulkan dana, Supaya bisa membeli HP sederhana, Dan memberikan kepada anak-anak, Yang tidak memilikinya, Supaya mereka dapat mengikuti, Pelajaran, Dan kuliah online itu. Dan kepada OMK, Saya imbau, Bisakah kita menyediakan waktu, Untuk mendampingi anak-anak itu, Supaya mereka bisa belajar, Karena orang tua mereka, Tidak mampu, Untuk mendampinginya. Kejadian lain, Yang dapat memupus, Harapan kita di masa depan adalah, Sikap dari banyak orang, Yang membiarkan diri, Dikuasai, Oleh semua, Gadget, Dan alat-alat, Media, Komunikasi, Sosial. Mereka membiarkan diri, Dikuasai oleh itu semua, Dan bukan menggunakannya, Demi kebaikan bersama. Sangat ironis bahwa, Begitu banyak anak muda, Yang mahir melakukan, Games online, Sangat mahir. Tetapi kalau ditanya, Apa itu manfaatnya, Bagi hidup bersama, Tidak ada. Paling-paling, Mendatangkan uang, Tapi hanya untuk dirinya sendiri, Tidak pernah, Untuk banyak orang lain, Untuk kehidupan bersama. Banyak pula, Yang menjadi pemulung, Informasi, Mengunduh semuanya, Menumpuknya, Tetapi tidak pernah, Membacanya, Tidak pernah mencerna, Dan mengolahnya. Sekedar menjadi pemulung, Dan bukan pengolah, Dari data itu. Dalam masyarakat yang seperti itu, Kita diundang, Untuk menggunakan media sosial, Bukan sekedar untuk main-main, Tetapi untuk menyampaikan, Pesan-pesan yang penuh harapan. Untuk mengumpulkan, Berbagai macam informasi, Yang kita perlukan, Bagi kehidupan kita, Bagi kehidupan bersama. Zaman Romo James, Dan saya masih belajar, Kami masih menggunakan, Mesin ketik, Dengan tangan itu. Dan kalau mau cari informasi, Ya harus ke perpustakaan. Sekarang, Kalau kita mau cari informasi, Mengenai buku-buku dan artikel, Tinggal ketik di Google, Semuanya datang. Dan itu bisa memperkaya kita, Dengan sangat cepat, Dan sangat mudah. Masalahnya adalah, Apakah Anda, Khususnya teman-teman muda, Dan saya, Masih berani, Menyisihkan waktu, Minimal dua jam, Di luar jam sekolah, Dan di luar jam kuliah, Untuk membaca itu semua. Agar kita, Mengerti, Memahami, Apa yang kita pelajari, Supaya menjadi bekal, Bagi kehidupan kita. Kalau kita, Mau melakukan itu, Niscaya, Kita akan dapat, Mempersiapkan diri, Menuju masa depan, Yang penuh harapan, Dan dapat berguna, Bagi banyak orang. Pernah di Jogja, Dalam sebuah pengakuan dosa, Ada seorang mahasiswa, Yang mengatakan, Romo, IBK saya turun, Lalu, Saya tanya, Berapa IBKmu semester ini? Dua, Lebih sedikit. Lalu, Saya tanya, Kamu ambil, Fakultas apa? Kedokteran Romo, Sangat bagus itu. Kok IBKmu, Hanya dua, Lebih sedikit, Kenapa? Setiap hari, Kamu, Membaca buku, Berapa jam. Lalu, Dia mulai garuk-garuk kepala. Ya, Mungkin, 30 menit Romo. Saya bilang, Hah? 30 menit ingin menjadi dokter, Mendingan kamu beralih profesi, Gagalkan keinginanmu menjadi dokter, Dan lebih baik menjadi pengamen. Karena kalau kamu tidak belajar dengan serius, Kamu bisa membunuh banyak orang. Saudara-saudari sekalian, Di dalam dunia, Ketika orang ingin mengambil jalan pintar, Hal itu dapat mengorbankan hidup banyak orang. Dan sebagai orang yang beriman kristiani, Mengalami kebangkitan Kristus, Kita diundang untuk berani mengambil jalan yang kerap kali sulit. Tetapi kalau itu kita ambil, Kita akan dapat menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, Yang dapat diandalkan, Dapat menjadi pribadi yang merawat dan membela kehidupan, Dapat menjadi pribadi-pribadi yang sungguh dapat menyumbang bagi kehidupan bersama, Yang lebih baik, Yang lebih bermartabat, Yang lebih sejahtera. Dan dengan cara itu, Kita menjadi orang kristiani, Pewarta, Kebangkitan Kristus itu sendiri. Amin. 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 Saudara-saudariku sekalian, Marilah kita bersama-sama berdiri, Untuk memperbarui janji baptis kita. Teks ada pada halaman 145 dan 146. Saudara-saudari sekalian, Merayakan pascah berarti menyediakan diri seperti Maria Magdalena, Diutus oleh Allah, Mewartakan kebangkitannya lewat cara hidup kita. Untuk itu marilah kita kenangkan kembali baptis kita, Janji baptis kita yang telah kita ucapkan sebagai kesediaan kita untuk melaksanakan tugas itu. Oleh karenanya, Berkenanlah Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, Sanggupkah Anda semua menentang kejahatan, Baik di dalam diri saudara sendiri maupun di dalam masyarakat. Sanggupkah Anda semua menolak godaan-godaan setan, Dalam bentuk tahayul, perjudian, jalan pintas, dan malas-malasan. Sanggupkah Anda semua berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan tidak adil, Tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia. Sanggupkah kita semua berjuang agar hidup kita sungguh dapat menyumbang Bagi pembangunan hidup bersama yang lebih bermartabat dan lebih sejahtera. Kesanggupan kita ini hanya akan berarti, Kalau betul-betul kita laksanakan di dalam hidup kita. Dan menyadari betapa sulitnya hal itu, Marilah kita memohon agar iman kita kepada Allah diteguhkan. Oleh karenanya, Percayakah Anda akan Allah Bapak yang mahu kuasa pencipta langit dan bumi? Percayakah Anda semua akan Yesus Kristus putranya yang tunggal, Yang telah dilahirkan oleh Santa Peruan Maria, Yang telah rela menderita sengsara, Wafat dan dimakamkan, Dan kemudian dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati, Untuk keselamatan kita semua dan yang naik ke surga, Duduk di sisi kanan Allah Bapak yang mahu kuasa. Dan percayakah Anda akan roh kudus, Akan gereja katolik yang kudus, Persekutuan para kudus, Pengampunan dosa, Kebangkitan badan, Dan kehidupan kekal. Dan semoga Allah kita yang mas setia, Mendampingi setiap langkah hidup kita, Supaya kita dapat hidup sesuai dengan iman kita, Sehingga apa yang kita putuskan dan lakukan, Dapat menjadi berkat keselamatan bagi banyak orang, Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekarang Anda akan diperciki dengan air suci, Untuk mengingat kembali, Pembaptisan yang sudah pernah Anda, Kita semua terima. Kita bernyanyi dari buku perayaan, Halaman 147, Atau puji syukur nomor 592. Syukur kepadamu Tuhan, Sumber segala ramban, Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan kau angka, Dosa kami kau mampuni, Kau beri hidup ilahi, Kau tumbuhkan dalam hati, Kau tumbuhkan dalam hati, Kau khabarkan jauh, Kau kubarkan cinta suci, Dan sembandang berkurban, Kami kau menghirkan pulang Untuk hidup bahagia Dalam kerajaan Kita sampaikan doa-doa kita kepada Allah Halaman 100 Halaman 174 Saudara-saudari sekalian, Kristus sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kekuatannya Maka marilah kita haturkan doa-doa kita kepada Allah Ya Kristus, engkaulah awal dan akhir Engkau telah wafat, namun hidup kembali Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan Dan tetap setia sampai mati Mengamalkan semangat pengorbananmu di tengah masyarakat Kami mohon Kristus sumber kehidupan selamatkanlah kami Ya Kristus, engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa Agar menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa Demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia Kami mohon Kristus sumber kehidupan selamatkanlah kami Ya Kristus, engkaulah kebangkitan dan kehidupan Tunjukkanlah belas kasihmu kepada mereka yang sakit Yang menderita dan yang menghadapi ajal Agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan Kami mohon Kristus sumber kehidupan selamatkanlah kami Ya Kristus, engkaulah batu yang dibuang para tukang Tetapi terpilih menjadi batu sendi Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup Dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil Makmur merata Kami mohon Kristus sumber kehidupan selamatkanlah kami Di dalam keheningan marilah kita haturkan Doa-doa permohonan pribadi kita kepada Allah Kami mohon Kristus sumber kehidupan selamatkanlah kami Allah yang mabai Berkenanlah ku mendengarkan doa-doa kami dan mengabulkannya Dan bimbinglah kami dengan rohmu sendiri Agar kami semakin setia menjadi saksi kebangkitan putramu Melalui cara hidup kami Ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Amin Persiapan Persembahan No. 524 Kristus bangkit Kristus mulia Mari kita wartakan Yang jahat dikalakannya Mari kita wartakan Bauti hancurkannya Kristus bermenang jaya Kor dari KMK Unika Santo Thomas Terima kasih 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 Terima kasih. Terimalah seluruh kemerdekaanku. Berikanlah cinta, kasih, dan berkahmu. Maka cukup bagiku, tiada lain yang ku inginkan. Terima kasih. Cinta, kasih, dan berkahmu. Maka cukup bagiku. Tiada lain yang ku inginkan. Oh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Terima kasih. 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 Bagi Allah Kita gunakan doa suku ragung ketiga Dan anamnesis tiga A Sungguh kuduslah engkau ya Allah Segala makhluk ciptaanmu patut mengujimu Sebab dengan pengantaran putramu Tuhan kami Yesus Kristus Dan dengan daya kekuatan roh kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu Tak henti-hentinya engkau mengimpun umat bagimu Sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya Korban yang murni dipersembahkan bagi namamu Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu ya Allah Berkenanlah engkau menguduskan dengan rohmu Persembahan ini yang kami bawa kepadamu Agar menjadi tubuh dan darah putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang mengedaki kami Merayakan misteri ini Sebab pada malam ia dikhianati Tuhan Yesus mengambil roti Sambil mengucapkan doa berkat Ia memecahkan roti itu Dan memberikannya kepada para muridnya Sambil berkata Terimalah dan makanlah kamu semua Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu Demikian pula sesudah perjamuan Tuhan Yesus mengambil piala syukur Lalu ia memberkati piala itu dan memberikannya kepada para muridnya Seraya berkata Terimalah dan minumlah kamu semua Inilah piala darahku Darah perjanjian baru dan kekal Yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang Demi pengampunan dosa Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku Agunglah misteri iman kita Penyelamat dunia Selamatkanlah kami Karena melalui salim dan kebangkitanmu Engkau telah membebaskan kami Sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan Kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga Dan sambil mengharapkan kedatangannya kembali Kami mempersembahkan kepadamu ya Allah Kurban yang hidup dan kudus ini Seraya mengucap syukur Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu Dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu Dipenuhi dengan roh kudusnya Dan dijadikan satu tubuh dan satu roh di dalam Kristus Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu Agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi Bersama para pilihanmu Terutama bersama Santa Peruan Maria Dunda Allah Bersama Santo Yosef suaminya Bersama para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya Dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu Senantiasa menolong kami Kami mohon ya Allah Semoga korban yang mendamaikan ini Menghasilkan damai dan keselamatan bagi seluruh dunia Semoga engkau berkenan memperkuat gerejamu Yang sedang berjiarah di bumi ini Dalam iman dan cinta kasih Bersama hambamu paus kami Franciscus Dan uskup kami Cornelius Bersama semua uskup dan semua rohaniwan Serta seluruh umat kesayanganmu Berkenanlah engkau mendengarkan dengan rela doa-doa umatmu Yang engkau perkenankan berimpun di sini Bapak yang maharahim Persatukanlah bagimu semua anakmu Dimanapun mereka berada Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu Saudara-saudari kami yang telah meninggal Dan semua orang yang berkenan kepadamu Yang sudah beralih dari dunia ini Kami berharap Disanalah mereka akan menikmati Kepenuhan kemuliaanmu untuk selama-lamanya Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Melalui dialah engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia Dengan pengantaran Kristus Bersama dia dan dalam dia Bagimu ala Bapak yang maha kuasa Dalam persekutuan dengan roh kudus Kemuliaan sepanjang segala masa Amin Atas petunjuk penyelamat kita Dan menurut ajaran ilahi Maka beranilah kita berdoa Bapak kami di dalam surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi dan di surga Berilah kami rejeki Pada hari ini Ampunilah dosa kami Seperti kami pun mengampuni Yang bersalah kepada kami Jangan masukkan kami Jangan masukkan kami dalam cobaan Tapi bebaskan kami dari yang jahat Sebab Tuhan lah Raja Yang mulia dan berkuasa Untuk semua malamannya Amin 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 Tuhan Yesus Kristus Kau telah bersabda kepada para muridmu Damai ku ku tinggalkan bagimu Damai ku ku berikan kepadamu Janganlah memperhitungkan Dosa-dosa kami Tetapi perhatikanlah Iman gerejamu Dan berilah kami Damai dan kesatuan Sesuai dengan kehendakmu Engkau yang hidup Dan meraja Sepanjang Segala masa Amin Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus Selalu bersamamu Marilah kita sampaikan salam damai kepada satu sama lain 1041 Anak kumpah Allah Yang dikurbankan bagi manusia Engkau menghapus dosa dunia Tuhan Yesus Kristus Mohon kasih Anilah kami Anak kumpah Allah Yang dikurbankan bagi manusia Engkau menghapus dosa dunia Yang dikurbankan bagi manusia Mohon kasih Anilah kami Anak kumpah Allah Anak kumpah Allah Yang dikurbankan bagi manusia Yang dikurbankan bagi manusia Engkau menghapus dosa dunia Yang dikurbankan bagi manusia Yang dikurbankan bagi manusia Yang dikurbankan bagi manusia Yang dikurbankan Yang dikurbankan bagi manusia Terima kasih Kasih ke dunia Bapak, keselamatan kita, bagi orang yang percaya. Lihat roti ini, tubuh dan darah Yesus, Kristus Tuhan kita ini. Iman menyatakannya, santapan yang sejati, selamatkan dari mati. Marilah saudaraku, mari silakan santaplam. Saudara-saudari sekalian, inilah Yesus Kristus Tuhan kita sang anak domba Allah. Yang telah memberikan hidupnya kepada kita semua, agar kita memperoleh kehidupan dari Allah sendiri. Berbagialah kita, karena siang hari ini kita diundang ke dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tuhan kita Yesus Kristus, membawa kita semua ke dalam kehidupannya yang kekal. Amin. Terima kasih. 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 Kasih ilahi menyapa kita. Tuhan yang selalu menyapa kita dengan kasih-Nya yang paling indah. Yang tak mau seorang pun binasa, namun berbahagia. Hai manusia, apa jawab, apa jawabmu. Bila padamu, bila padamu Tuhan menyapa. Buka dirimu untuk sesama. Buka hatimu untuk mencinta. Buka tanganmu untuk selamatkan. Yang tersesat. Hai manusia, apa jawab, apa jawabmu. Bila padamu Tuhan menyapa. Indahnya alam, pesona cintanya. Hati nurani, gemah suaranya. Tuhan yang lewat sesama. Lewat sesama. Yang menderita kasih ilahi menyapa kita. Dengarkanlah. Dengarkanlah getar sapaannya. Yang menderita. Dengar, teman-teman. Dengar, teman-teman. Dengar, teman-teman. Anusia apa jawamu, bila padamu, Tuhan menyapa. Buka dirimu untuk bersama, bila hatimu untuk mencinta, puluh tanganmu untuk selamatkan. Selamatkan yang tersesat, hai manusia, apa jawamu, bila padamu. Bila padamu, Tuhan menyapa. Bila padamu, Tuhan menyapa. Tuhan menyapa. Marilah kita berdoa. Allah Bapak kami, kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang kau anugerahkan kepada kami, khususnya dengan membangkitkan Yesus Putramu dari kematiannya. Pengabdiannya telah kau terima dan kini ia duduk di sisi kananmu. Kami mohon, jagailah kami seluruh umatmu di dalam perdamaian dan kerukunan. Dan tandailah hidup kami dengan salib serta kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebelum memohon berkat Allah, saya ingin berterima kasih kepada para petugas Luturgi, para Lektor, Mesdinar, kepada kur dari KMK Santo Tomas dan Saudara Hilfa sebagai organis. Terima kasih juga kepada teman-teman yang memungkinkan sehingga perayaan EKRST live streaming ini dapat dilaksanakan. Terima kasih juga tentu saja kepada Anda semua yang telah menyediakan waktu untuk datang merayakan kebangkitan Tuhan ini. Sekarang marilah kita mohon berkatnya supaya hidup kita sungguh dimampukan untuk menjadi kesaksian akan kebangkitan Kristus. Tuhan bersamamu, semoga karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, Allah menganugerahkan kepada Anda semua rahmatnya, agar Anda yang telah diangkat menjadi anak-anaknya dapat menjadi saksi kebangkitannya. Saudara sekalian telah dibangkitkan lewat pembaptisan, semoga setelah mengamalkan hidup dengan benar di dunia ini, Anda semua disambut oleh Kristus di tanah air surgawi. Dan semoga Allah yang mastiah menopang dan mendampingi Anda semua, keluarga Anda, komunitas Anda dan orang-orang yang Anda cintai dengan berkatnya sendiri, Bapak Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian perayaan Ekaristi kita sudah selesai, Alleluia, Alleluia. Surur kepada Allah, Alleluia, Alleluia. Marilah kita pergi untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus. Amin. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati